selamat menikmati terkait biosintesis asam lemak dimana juga nantinya pada topik ini kita akan membahas juga terkait biosintesis asam palmitad yang merupakan bagian dari biosintesis asam lemak itu sendiri untuk lebih jelasnya apa biosintesis asam lemak seperti apa mekanisme jalur-jalurnya kita akan bahas di slide-slide selanjutnya jadi teman-teman sintesis lipid itu itu adalah merupakan suatu proses yang sangat penting dari metabolisme sel karena lipid atau lemak itu merupakan komponen yang sangat diperlukan dalam membran sel kenapa sangat diperlukan artinya si lemak ini atau si lipid ini memiliki peran penting dalam siklus kehidupan dia memiliki peran yang begitu signifikan yang begitu penting sehingga kehidupan atau proses-proses yang terjadi di dalam tubuh kita itu dapat berlangsung sehingga semuanya bisa terkendali dan tanpa terjadinya hal-hal yang abnormal sifatnya terus kenapa lipid ini begitu penting karena hal yang tadi ya tentunya tapi lipid ini harus di metabolisme ya artinya ada suatu bentuk sintesis yang berupa asam lemak karena kenapa? karena asam lemak itu diperlukan dalam 3-bliserid seperti itu nah jalur biosintesis lainnya yang penting adalah misalnya sintesis kolesterol sintesis ikusanoin atau juga sintesis spingol lipid seperti itu nah pada vertebrata biosintesis asam lemak itu diketalis oleh asam lemak sintasel ya enzim asam lemak sintasel dimana ini merupakan sebuah multifungsi enzim nah itu letaknya di sitoplasma dan tentunya enzim ini memerlukan asetil koenzim A sebagai pengantar molekul ya ini dia asetil koenzim A itu sebagai pengantar molekul atau bisa kita sebut untuk lebih jelasnya itu sebagai kurir seperti itu nah dalam reaksi siklik residu asetil itu akan memanjang dengan satu unit karbon pada satu waktu untuk 7 siklus selain itu ya di dalam vertebrata itu NADPH plus H plus itu digunakan sebagai agen reduksi dalam proses biosintesis selam lemak nah ini terjadi pada vertebrata ya teman-teman sebagai gambaran umumnya nah kemudian selanjutnya adalah asam lemak itu ya biosintesis asam lemak itu dengan adanya penambahan 2 unit karbon ya ke ujung rantai hidro karbon nah sintesis asam lemak itu terdiri dari 2 tahap yang pertama adalah tahap awal dimana disini adanya suatu bentuk sintesis asetil ACP dan malonil ACP dari asetil koenzim A ini ya tahap pertama teman-teman bisa melihat disini ini merupakan mekanisme reaksi sintesis tahap awal dari asam lemak itu sendiri dimana pada langkah ini langkah awal ini itu melibatkan kondensasi gugus asetil dan malonil untuk membentuk sebuah prekursor 4 karbon ini dia asetoasetil ACP atau karbonnya ada 4 teman-teman tadi bisa melihat ya sintesis asetil ACP dan malonil ACP nah ini asetil yang awalnya asetil koenzim A kemudian menjadi asetil ACP yang awalnya tadi malonil koenzim A kemudian sintesis menjadi malonil ACP aja sehingga akhirnya akan terbentuk asetoasetil ACP dengan prekursor 4 karbon seperti itu ini adalah tahap awalnya nah kemudian selanjutnya ada tahap pemanjangan nah dimana produk dari kondensasi awal ya produk dari si ini asetoasetil ACP4 ini itu akan dimodifikasi oleh dua reaksi reduksi dan satu reaksi dehidrasi untuk menghasilkan ACP ya hasil ACP nah tadi kan asetoasetil ACP dan sini nanti di tahap selanjutnya adalah hanya menghasilkan hasil ACP tadi kita melihat bahwa disini dimodifikasi oleh dua reduksi dua reaksi reduksi dan satu reaksi dehidrasi nah teman-teman bisa melihat reaksi tersebut seperti ini jadi reaksi reduksi dulu kemudian berpindah ke reaksi dehidrasi dan kemudian dilakukan reaksi reduksi lagi kemudian terbentuklah hasil ACP nah inilah proses pemanjangan setelah proses dari tahap satu tadi atau sintesis asil sintesis asetil ACP dan malonil ACP nah hasil ACP ini itu berfungsi sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan yang menggunakan malonil ACP ya sebagai donor dua karbon nah teman-teman kalau bisa melihat ya disini gambarnya jadi hasil dari ini itu akan sebagai substrat untuk reaksi kondensasi tambahan ya yang menggunakan malonil ACP yang mendonorkan dua atom karbon nah disini teman-teman bisa melihat jadi siklusnya seperti ini ya muter-muter aja gitu awalnya dari sini kemudian terjadi tahap pemanjangan menghasilkan ini kemudian muter lagi ke sini dengan adanya proses reaksi kondensasi tambahan ya itu yang melibatkan malonil ACP terus akhirnya muter lagi ke sini nah ini adalah merupakan suatu bentuk siklus nah kemudian selanjutnya kita akan membahas lebih rinci lagi lebih detail lagi yaitu sintesis malonil ACP dan asetil ACP nah kita telah bahas tadi ya di tahap awal ya sintesis malonil ACP dan asetil ACP itu sendiri nah malonil ACP itu merupakan substrat utama untuk biosintesis melemah nah sintesis malonil ACP ini dilakukan dalam dua langkah yang pertama adalah karboksilasi ACP dalam sitosol untuk membentuk malonil poensim A karboksilasi ACP dalam sitosol kemudian akhirnya membentuk malonil poensim A teman-teman bisa melihat ini adalah prosesnya ya langkah pertama dari karboksilasi ACP dalam sitosol nah dimana reaksi karboksilasi ini dikatalisis oleh ini enzim biotin dependen ini dikatalisis oleh enzim biotin dependen nah kemudian acetil koenzim A karboksilase itu akan menggunakan mekanisme serupa juga dengan reaksi yang dikatalisis oleh karboksilasi virufat nah teman-teman bisa melihat di sini ya di bagian sini dimana aktifasi HCO3 itu akan membentuk karboksilbiotin dan ini nah ini dia karboksilbiotin dan ini HCO3 ini tergantung atau membutuhkan yang namanya ATP nah seperti itu tadi kan ada tri adenosine triphosphate kemudian diumbangkan satu fosfatnya merubah menjadi adenosine di fosfat melepaskan satu fosfatnya maksudnya ya jadi HCO3 ini akan merubah seperti ini atau yang kita sebut dengan aktifasi atau membentuk karboksilbiotin selain itu reaksi ini juga diikuti dengan transfer CO2 ke acetil koenzim A membentuk malonil koenzim A maksudnya yang ini ya teman-teman gambarnya yang di sisi kiri ini akan terjadinya membentuk karboksilbiotin yang di sisi sini itu akan membentuk apa namanya malonil koenzim A yang merupakan transfer adanya suatu transfer CO2 karbon dari acetil koenzim A sehingga akan membentuk malonil koenzim seperti ini jadi karbonnya ini karbon dari ini ditransfer ke sini sehingga membentuk malonil koenzim A ini adalah langkah pertama dalam karboksilasi acetil koenzim A dalam situs sehingga membentuklah terbentuklah malonil koenzim A ini adalah poinnya ya teman-teman reaksi ini adalah poinnya oke ini adalah langkah pertama kemudian selanjutnya langkah keduanya adalah itu terjadi suatu bentuk pengangkutan sebagian malonil dari koenzim A ke SCP nah reaksi ini dikatalisis oleh malonil koenzim A ya berbanding dengan SCP transakilase nah enzim ini serupa disebut juga dengan acetil koenzim A yang akan mengubah mengubahnya menjadi acetil SCP teman-teman bisa melihat ya ini adalah model reaksinya daripada langkah kedua ini atau adanya suatu bentuk pengangkutan sebagian atau separuh malonil koenzim A ke SCP ya ini adalah malonil bentuk struktur malonil koenzim A ya sehingga kemudian nanti adanya suatu bentuk reaksi yang dikatalisis oleh malonil ini ya malonil koenzim A dan ACP transsilase sehingga malonil koenzim A ini akan berubah menjadi malonil ACP malonil koA menjadi malonil EP seperti itu ya teman-teman selain malonil disini juga terjadi perubahan dari acetil koA menjadi acetil ACP nah ini kan malonil nah ini kan acetil koA nah disini itu pada reaksi ini pada reaksi ini itu dikatalisis oleh acetil koenzim A dan ACP transkilase yang awalnya acetil koA akan berubah menjadi acetil ACP nah ini adalah langkah kedua dalam sintesis malonil ACP dan acetil ACP kemudian selanjutnya kita masuk pada tahap reaksi awal sintesis daripada asam lemak itu sendiri ya teman-teman nah teman-teman disini bisa melihat bahwa sintesis asam lemak itu dimulai dengan adanya suatu bentuk pembentukan unit 4 karbon ya yang melekat pada ACP jadi awalnya itu adalah adanya pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada si ACP nah teman-teman bisa melihat disini 4 karbon itu yang mana ya maksudnya ini dia maksudnya 4 karbon itu nah ini ya dia itu akan melekat pada si ACP nah ini dia ACP 4 karbon melekat pada si ACP molekul ini ya pernah adanya penggambungannya karena si karbon melekat ke ACP nah itu disebut dengan aseto asetil ACP ya yang terbentuk oleh kondensasi 2 dari 2 dari substrat 2 karbon ya atau acetil COA atau acetil ATP dan juga terbentuk dari 3 karbon substrat malonil ACP dengan menghilangkan karbonnya nah ini dia ini karbonnya dihilangkan ya nah ini tadi yang disebutkan ini asetil COA atau atau asetil ACP dan menghasilkan juga 3 karbon substrat malonil ACP dengan menghilangkan CO2 nya nah teman-teman perlu melihat disini kan ada tuh ada kas 2 ya ini ada kas 2 jadi dalam proses proses apa reaksi ini ya teman-teman ini dikatalisis oleh 3 keto keto asil ACP sintase atau yang kita sebut dengan kas ya nah ada beberapa versi kas itu ya dalam sel bakteri dimana misalnya kas 1 dan kas 2 itu digunakan dalam reaksi perpanjangan berikutnya nah inilah 2 ya kalau kita menekan disini kas 2 jadi artinya si kas 2 ini berfungsi dalam reaksi perpanjangan yang selanjutnya gitu kan nah sedangkan kas 3 itu digunakan dalam reaksi ini siasi seperti itu nah misalnya untuk yang kas 3 ini bakterinya pada suatu bakteri itu akan menggunakan asetil koensim A untuk reaksi kondensasi awal ya dengan malonil ACP seperti itu oke ya teman-teman jadi ini adalah reaksi awal dari sintesis asal lemak yang awalnya itu adalah adanya pembentukan unit 4 karbon yang melekat pada ACP yang ini ya teman-teman dimana molekul ini akan disebut dengan aseo asetil ACP yang terbentuk oleh kondensasi dari substrak 2 karbon ya terbentuk dari kondensasi substrak dari 2 substrak dari substrak 2 karbon yang mana substrak 2 karbon itu adalah asetil koensim A itu sendiri yang ini yang satunya adalah malonil ACP atau ya 3 karbon substrak dengan menghilangkan tentunya CO2 nya itu kemudian terakhirnya adalah reaksi kemanjangan sintesis lemak nah teman-teman bisa melihat disini pada rumus yang ini nah pada rumus ini apa maaf jadi pada reaksi pemanjangan sintesis dalam prosesnya itu harus adanya suatu bentuk persiapan reaksi kondensasi selanjutnya nah persiapannya itu adalah bagian 3 ketok asil yang teroksidasi itu harus diperaih menjadi bentuk aksil dengan adanya transfer elektron ke posisi atom karbon ke 3 maksudnya ini ya ini ya kalau teman-teman bisa hitung ini 1 2 3 posisi atom C yang ketiga nah ini kemudian dalam proses reaksi pemanjangan ini dibutuhkan 3 reaksi yang terpisah nah itu reaksinya adalah merupakan reduksi kemudian dehidrasi dan terakhir adalah kembali ke proses reduksi lagi ya seperti itu nah dalam reaksi yang pertama ya kita bisa melihat disini di reaksi ini reduksi ini itu ada pengurangan ya pengurangan pertama keton diubah menjadi alkohol ya seperti yang saya bilang tadi ya bahwa dalam reaksi pemanjangan sintesis asam lemak itu yang perlu dipersiakan adalah reaksi kondensasi dimana bagian dari 3 ketuk hasil yang teroksidasi itu harus dikurangi harus dikurangi menjadi bentuk hasil ya dengan adanya transfer elektron reaksi yang pertama adalah ini yaitu pengurangan keton benda-benda keton yang diubah menjadi alkohol kemudian langkah kedua adalah pengurangan atau penghilangan air ini ya penghilangan air ini adalah reaksi yang kedua penghilangan air oleh dehidratase yang akan menghasilkan ikatan rangkap nah ini maksudnya karena airnya sudah hilang maka akan menghasilkan ikatan rangkap ini dia yang tanda sama dengan itu ya ikatan rangkap kemudian akhirnya terjadi reduksi yang kedua yang penghilangan air tadi itu adalah dehidrasi ya kemudian masuk ke reaksi yang ketiga terjadi reduksi lagi ya reduksi reaksi yang kedua yang itu menambahkan hidrogen untuk menciptakan gugus hasil yang tereduksi nah produk akhir dari langkah reduksi dehidrasi dan reduksi ini adalah hasil ACP yang memiliki dua karbon yang lebih panjang seperti itu teman-teman bisa melihat ya disini dua karbon yang lebih yang ini adalah reaksi pemanjangan dari sintesis lemak yang melibatkan tiga reaksi yang pertama reduksi tahap satu ya dimana benda keton diubah menjadi alkohol kemudian selanjutnya masuk ke reaksi dehidrasi dimana airnya itu dibuang yang akan menghasilkan ikatan rangkap ya teman-teman kemudian selanjutnya setelah reaksi dehidrasi akan masuk ke reaksi reduksi tahap kedua nah reaksi reduksi tahap kedua ini itu akan menghasilkan hasil ACP yang memiliki dua karbon lebih panjang nah ini karbon ini panjang ya nah inilah merupakan reaksi pemanjangan sintesis asam lemak oke nah ini adalah merupakan skema daripada reaksi spesifik dari siklus pemanjangan ya yang telah kita bahas di slide sebelumnya ya yang ini ya ini tuh lebih detailnya seperti ini ya teman-teman yang tadinya kita melihat tiga ketuk hasil itu ya tiga ketuk hasil ACP itu harus dibuat menjadi bentuk apa harus dikurangi ya menjadi bentuk hasil ya tentu dengan adanya transfer elektron ya dari ke posisi atom C nomor tiga seperti itu ya teman-teman ini ya teman-teman bisa melihat ini adalah proses ya pembuang pengurangan bendekton sehingga menjadi apol ini adalah tahap dehydrasi dimana airnya itu dibuang kemudian masuk ke tahap reduksi yang kedua ya ini sehingga hasilnya akan menghasilkan hasil ACP yang memiliki dua wos karbon yang panjang seperti itu ya kemudian selanjutnya adalah proses aktifasi setelah pemanjangan maka adanya proses aktifasi asam lemak di tahap selanjutnya jadi dalam proses aktifasi asam lemak itu teman-teman bisa melihat disini reaksinya yaitu reaksi dioesterase dimana itu akan menghasilkan pelepasan asam lemak bebas ya asam lemak bebas tetapi modifikasi berikutnya dari asam lemak ini dan penggabungan mereka ke dalam membangun lipid itu memerlukan langkah aktifasi dimana mereka akan diubah ke dioester dari koensim A dalam reaksi ATP dependen yang diketalisis oleh hasil koensim A sin taser jadi teman-teman bisa melihat pada reaksi yang sebelah sini ini kan ada asam lemak yang sifatnya bebas kemudian kemudian dia akan dimodifikasi dengan adanya bantuan yang diketalisis oleh hasil koensim A sin ase ini dia yang pada akhirnya akan terbentuk sil koensim A dalam mekanisme ini dimana pyrofosfat yang dilepaskan ini bagian pyrofosfat yang dilepaskan pada reaksi ini dihidrolisis menjadi dua molekul fosfat akibatnya dua ikatan tersebut atau ini sifatnya sebenarnya setara dengan dua ATP yang dibutuhkan untuk membentuk choester ini dari asam lemak misalnya umumnya bakteri itu memiliki hasil koensim asintase tunggal tapi pada mamalia itu memiliki empat hasil koensim asintase yang itu sifatnya berbeda-beda dan setiap enzim yang berbeda itu pasti mempunyai spesifik panjang asam lemak rantai tertentu misalnya kan ada empat tadi untuk di mamalia misalnya yang satu itu adalah pendek nah atom karbonnya itu di bawah enam kemudian yang kedua itu sifatnya moderat atau menengah atom karbonnya bisa enam sampai dua belas kemudian yang selanjutnya di atas moderat yaitu panjang karbonnya itu sekitar dua belas hingga enam belas kemudian yang sangat panjang itu misalnya atom karbonnya atom karbonnya adalah terdapat enam belas nah mekanisme reaksi aktifasi itu sama dengan mekanisme yang digunakan untuk sintesis asetil koensim A dari asetat jadi inilah merupakan mekanisme aktifasi dari asam lemak asam lemak yang bebas jadi reaksi apa namanya asam lemak yang bebas itu akan dimodifikasi di dalam memberan lipid tentunya memerlukan langkah-langkah yang pada akhirnya akan menghasilkan asil koensim A seperti itu kemudian selanjutnya adalah adanya perluasan dan penjenuhan asam lemak jalur sintesis asam lemak itu tidak dapat membuat asam lemak lebih panjang dari enam belas atau lepam belas rantai karbon seperti yang kita bahas di slide sebelumnya bahwa sebagian adi mamalia itu memiliki enzim tersentuh memiliki empat enzim dimana tadi yang satu enzim yang satu itu memiliki panjang karbon di bawah enam kemudian di enzim yang keempat itu adalah lebih daripada enam belas nah disini kita melihat bahwa itu tidak dapat membuat asam lemak lebih panjang dari enam belas atau lepam belas mentok 18 atom karbon aja ya dan asam lemak yang lebih panjang itu akan dibuat dengan memperpanjang palmitoyl poensim aden atau stearoyl poensim A enzim yang mengkatalisis ekstensi tersebut itu dikenal sebagai elongase atau perpanjangan ya elongase dan mereka itu menggunakan malonil poensim A ya bukan malonil TP sebagai sumber dari dua karbon manjang seperti itu misalnya asam lemak yang tak jenuh yang disintesis di bakteri dan eukaryota itu berbeda jalurnya ya sebenarnya misalnya pada tipe dua sistem sintesis asam lemak artinya ini dalam bakteri nah itu ikatan rangkapnya ditambahkan ke rantai ketika panjangnya telah mencapai 10 atom karbon jadi gak sampai 16 atau 18 atom karbon ini terjadi pada bakteri ya teman-teman tentunya ini reaksi di bakteri itu memiliki enzim yang khusus dalam proses katalisisnya nah misalnya pada sebagian besar ekvaryotik itu mengandung berbagai desaturases yang mengkatalisis pembentukan ikatan rangkap sejauh 15 karbon dari ujung karboksil asam lemak jadi di ekvaryotik itu hanya sampai 15 karbon ya jadi gak sampai 16 maupun 8 lahan seperti itu nah inilah merupakan perwasa atau penjenuhan asam lemak jadi penjenuhan asam lemak itu jika telah mencapai maksimal 18 atom karbon oke selanjutnya kita masuk ke asam palmita ya jadi asam palmita itu adalah kita lebih kenal dengan sebutan asam lemak jenuh ya asam lemak jenuh nama lain dari asam palmita itu adalah asam lemak jenuh nah tahap reaksi biosintesis asam palmita itu ada 3 ada tahap aktifasi ada elongasi dan ada tahap violasi tahap violasi ini maksudnya adalah tahap pelepasan produk akhir ya yang pertama adalah tahap aktifasi nah di tahap aktifasi ini terdapat 2 reaksi teman-teman bisa melihat reaksi pertama yang dimana ya ya reaksi pertama asetil koensim A itu akan dibawa masuk dari mitokondria ke sitoplasma ya dengan mengubahnya menjadi citrat ya asetil koensim A dari mitokondria itu akan masuk ke sitoplasma dengan merubah menjadi citrat ya ini citrat oleh aktivitas enzim citrat sintase ya seperti itu kemudian pada reaksi yang kedua asetil ya koensim A itu dibentuk kembali dari sitrat dalam sitoplasma dengan enzim dengan adanya bantuan enzim ATP citrat liase mekanisme seperti ini teman-teman bisa melihat ya ini yang pertama tadi asetil koensim A di dalam mitokondria dimasukkan ke dalam sitoplasma kemudian diubah menjadi citrat ya dimana proses ini merupakan aktivitas oleh dari enzim citrat sintase ya selain itu akan menghasilkan koensim A juga ya kemudian reaksi kedua asetil koensim A itu dibentuk kembali ya dari sitrat ya ini si sitrat ini plus ATP nah di dalam sitoplasma ya ini teman-teman ya itu akan membentuk koensim A ya asetil koensim A sendiri yang menghasilkan ADP dan satu pyrophosphate nah ini kan teman-teman bisa melihat nih ini kan ATP nah itu menyumbangkan satu fosfatnya makanya hasilnya adalah asetil koensim A plus adenosine diphosphate yang ini tadinya adalah adenosine triphosphate menjadi adenosine triphosphate karena menyumbangkan satu atom menyumbangkan satu fosfatnya sehingga menjadi pyrophosphate seperti itu kemudian reaksi ketiga ya tadi inilah reaksi satu dan dua kemudian di reaksi yang ketiga dimana disini karboksilasi asetil koensim A itu akan menjadi malonil koensim A ya jadi asetil koensim A ini akan menjadi malonil koensim A asetil koensim A menjadi malonil koensim A itu tentunya ada reaksi yang terjadi misalnya membutuhkan air dan membutuhkan ATP sehingga menghasilkan malonil plus adenosine diphosphate dan pyrophosphate jadi maksudnya begini jadi dalam karboksilasi asetil koensim A menjadi malonil koensim A sebagai molekul yang mendambahkan dua atom C pada pemanjangan asam lemak dengan melepaskan CO2 ya jadi CO2 ini akan dilepaskan ya teman-teman seperti itu nah reaksi ini dikatalisis oleh enzim asetil koensim A karboksilasi dengan bantuan biotin nah CO2 yang digabungkan dengan asetil koensim A itu berasal dari klasi O3 atau dari buffer darah ya teman-teman bisa melihat disini mohon maaf banget ya ini gambarnya gak jelas ya buram gitu kabur nanti teman-teman bisa melihat sendiri lebih jelasnya dengan mencari referensi-referensi gambar yang lebih jelas ya yang gak buram seperti ini sehingga teman-teman bisa lebih paham ya terkait reaksi dari yang ketiga ini atau proses sintesis asam pamitat ini sendiri nah enzim asetil koensim A karboksilasi ini itu memiliki tiga namanya memiliki tiga daerah fungsional ya memiliki tiga daerah fungsional yang pertama adalah sebagai biotin kiriprotein kemudian sebagai biotin karboksilase dan yang terakhir adalah transkarboksilase nah teman-teman bisa melihat disini ya lokasi-lokasi dari ketiga ini biotin kiriprotein itu ada dimana ini ya yang bulat ini yang lingkaran kemudian karboksilase ini kemudian transkarboksilase bagian ini nah mereka ini memiliki fungsi masing-masing pastinya ya ya teman-teman jadi bisa dikatakan ini ya ini juga adalah transkarboksilase sama ya sebenarnya ini kesini ini kesini ini adalah reaksi ketiga dimana asetin koensim A akan menjadi malonil koensim A ya plus rinusin diposfat dan virophosphat oke kemudian selanjutnya kita masuk ke pada tahap elongasi ya dan tadi tahap pertama adalah tahap aktifasi terdiri dari tiga reaksi kemudian selanjutnya adalah tahap elongasi disini ada berapa ya ada dua reaksi eh maaf ada enam reaksi dalam tahap elongasi ini ya teman-teman bisa melihat di reaksi pertama adalah pembentukan asetid ACP sebagai starter atau sebagai molekul pemula nah dalam reaksi ini itu dikatalisis oleh salah satu dari enam enzim kompleks asal lemak sintase yaitu enzim acetyl OAA ACP trans asilase kemudian selanjutnya adalah reaksi yang kedua atau adanya transfer residu ke cis SH dari enzim dan residu malonil ke pan SH dari ACP jadi secara bersamaan gugus malonil dari malonil ke enzim A itu akan dipindah ke pan SH dari ACP nah itu akan membentuk malonil ACP oleh enzim malonil OAA ACP trans verase jadi dalam reaksi dua ini terjadi dua proses secara bersamaan pertama adalah transfer residu asetil ke cis SH yang kedua adalah transfer juga transfer residu juga malonil ke pan SH yang berasal dari ACP kemudian yang ketiga adalah reaksi kondensasi pembentukan aseto asetil S ACP kemudian selanjutnya adalah reaksi reduksi yang pertama ini di reaksi yang keempat kemudian di reaksi yang kelima ada reaksi dehidrasi dan yang keenam adalah reaksi reduksi yang kedua jadi dua kali reaksi reduksi ada yang pertama kemudian ada yang kedua kemudian yang selanjutnya adalah tahap diolasi atau pelepasan asam palmitate nah reaksi yang ketujuh ini ini merupakan bisa dikatakan sebagai reaksi yang terakhir karena disini merupakan reaksi yang akan melepaskan asam palmitate itu sendiri jadi asam palmitate ini dapat dilepaskan secara bebas oleh kerja enzim palmitoyl tios terase atau juga bisa disebutkan bahwa ditransfer dari ACP ke ko enzim A atau digabungkan secara langsung ke asam fosfatidat dalam jalur yang menuju fosfolifid dan triacil gliserol nah pada kebanyakan organisme sistem enzim yang kompleks asam lemak sintase itu berhenti pada produk asam palmitate dan tidak akan menghasilkan asam setiarat hal ini karena yang pertama spesifitas panjang rantai maksimum yang dapat diakomodasi oleh sistem enzim kompleks asam lemak sintase adalah gugus tetradecanoil atau atom karbonnya itu ada 14 kemudian gugus hexadecanoil atom karbonnya ada 16 dan ini tidak diterima oleh sistem ya yaitu adalah yang kemudian yang kedua adalah palmitoyl koenzim A itu merupakan penghambat atau feedback dari sistem enzim kompleks asam lemak sintase teman-teman bisa melihat disini pada gambar ini ini adalah proses pelepasan asam palmitate ya melalui proses sintesis asam lemak di awal ini si asam palmitate dilepaskan tadi di awal kita menyebutkan bahwa asam palmitate itu merupakan bagian dari biosintesis asam lemak itu sendiri selanjutnya teman-teman bisa melihat disini untuk reaksi biosintesis asam palmitate ya itu awalnya adalah terdiri atas 8 asetil poensim A akhirnya menjadi asam palmitate dengan adanya mekanisme reaksi yang seperti ini mekanisme reaksinya yang tadi ada 7 seperti itulah reaksi biosintesis asam palmitate kemudian kita juga melihat disini reaksi beta oksidasi asam palmitate asam palmitate yang terbentuk ini akan berubah menjadi 8 asetil poensim A berubah lagi jadi kesini ini namanya siklus melewati melalui reaksi reaksi yang terjadi misalnya adanya transfer elektron atau adanya transfer energi makanya si asam palmitate kemudian menjadi hasil koa koa dengan adanya reaksi yang tergit jadi dengan melibatkan hal-hal yang seperti ini seperti itu jadi kesimpulannya adalah reaksi keseluruhan dari reaksi biosintesis asam palmitate dimulai dari asetil koensim A dimulai dari sini nah akhirnya balik ulangi ke sini seperti itu ya teman-teman nah selanjutnya ini adalah bentuk persamaan sintesis daripada asam palmitate itu sendiri oke ini adalah rump strukturnya ini jangan dihafalin ya nanti takutnya mumet dan sakit kepala gitu ini apa gitu gak usah dihafalin tapi perlu diketahui seperti itu oke selanjutnya asam palmitate itu merupakan asam lemak yang diproduksi oleh tubuh dan selanjutnya mengalami proses elongasi pemanjangan ya untuk membentuk asam-asam lemak yang lainnya nah teman-teman bisa melihat bagan daripada asam palmitate itu sendiri ya dan proses-proses elongasi setelah terbantunya asam palmitate nah dimana kita melihat disini ya sebenarnya asam palmitate itu digunakan sebagai precursor sintesis asam-asam lemak berantai panjang jenuh melalui proses elongasi atau sintesis monoinoid palmitate dan oleat melalui proses desaturasi teman-teman bisa lihat ya disini desaturasi jadi si asam palmitate ini awal dari pembentukan asam-asam yang lainnya sebenarnya ya dengan melalui berbagai macam proses-proses ya salah satunya adalah proses desaturasi nah pada mamalia pada mamalia itu tidak dapat mengubah oleat menjadi linoleat atau linoleat oleh karena itu di dalam diet dietnya itu disebut sebagai asam lemak esensial ya karena yang tadi si mamalia ini tidak dapat mengubah oleatnya menjadi linoleat linoleat ini yang tidak bisa diubah itu selanjutnya dapat diubah menjadi asam lemak polienoan seperti itu ya teman-teman nah lihat ini jadi ke mamalia dia itu tidak bisa diubah menjadi linoleat tapi di manusia bisa seperti itu teman-teman bisa melihatnya disini rangkaiannya ada proses desaturasi kemudian ada elongasi lagi kemudian desaturasi lagi elongasi lagi pemanjangan terus kemudian desaturasi lagi karena kita melihat bahwa ini adalah sampal mita adalah asam yang diproduksi oleh tubuh yang sebenarnya mengalami proses elongasi untuk membentuk asam-asam lemak yang lainnya seperti itu teman-teman mungkin ada yang bertanya apa maksud daripada misalnya ini nih angka 18.20 16.21 atau 20.23 gitu nah jadi makna daripada angka-angka tersebut ya misalnya kita menjadikan contoh 18.22 jadi artinya ini adalah angka di depan yang 18 itu itu menunjukkan jumlah atom C asam lemak jadi atom C itu terdapat 18 ya sedangkan angka di belakangnya yang ini yang 2 ini itu maksudnya adalah menunjukkan jumlah ikatan rangkap jadi pada bagian ini terdapat 18 atom C dengan memiliki 2 ikatan rangkap disini 16 atom C 1 ikatan rangkap disini ada 20 atom C dengan 3 ikatan rangkap disini 16 atom C yang gak ada ikatan rangkap seperti itu oke jadi itulah tadi teman-teman proses biosintesis daripada asam lemak dan biosintesis asam palmitans secara garis besarnya dan ini merupakan acuan atau referensi yang kami gunakan dalam proses pembelajaran ini dari pembelajaran ini oke teman-teman itulah merupakan materi dari biosintesis asam lemak dan asam palmitans yang begitu singkat ya semoga teman-teman dapat memahami jika terjadi kesalahan kekurangan dari kami mohon dimaafkan dan semoga ini dapat menambah wawasan pengetahuan teman-teman sekalian dan untuk menjangkau wawasan yang lebih luas lagi mungkin teman-teman bisa berinisiatif sendiri untuk mencari referensi-referensi membaca buku-buku acuan dan lain-lainnya sehingga imunnya begitu menjadi luas terkait materi pada topik kali ini ya itu saja dari kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan di bidang kurannya saya akan tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa